Intro Sungguh aku merasakan hangatnya sinar di tanah ini. Berada di lintang Hatulistiwa memiliki banyak sejarah peradaban Islam dari masa lampau. Dan langkahku membawa perjalanan ini untuk menyusuri sebuah sungai yang membentang jauh di sepanjang kota Pontianak. Di dalamnya menyimpan sejarah-sejarah penting peradaban awal berdirinya kota ini. Inilah sungai Kapuas. Di salah satu tepi sungai ini berdiri sebuah bangunan yang keberadaannya sebagai cikal bakal sebuah pemerintahan yang menjadi langkah awal pendirian kota Pontianak. Bangunan tersebut merupakan sebuah masjid berdiri di lingkungan masyarakat yang majemuk dan multi-etnis. Inilah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Masjid berperan penting dalam asas aktivitas-aktivitas keagamaan. Berdiri atas niat tulus untuk menyebarkan agama Islam di tepian sungai Kapuas kala itu. Berada di simpang tiga antara perairan sungai Kapuas kecil dan sungai landak yang sangat strategis oleh sang pendiri. Yaitu Sultan Syarif Abdurrahman bin Hussein Al-Qadri. Masjid ini mampu menjadi tempat labuhan masyarakat di sekitarnya. Sultan pertama yang mendirikan kota Pontianak ini yaitu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Jadi beliau ini awal cerita disarankan sama ayah beliau Habib Hussein dari Mempawa itu untuk pindah ke tempat lain untuk mencari tempat lain di mana tujuannya untuk menyebarkan agama. Jadi berangkatlah beliau ini, Sultan Syarif Abdurrahman ini dengan kurang lebih 14 kapal menyusuri sungai Kapuas dan tibalah di simpang tiga itu antara sungai landak dan sungai Kapuas kecil. Nah disitu Sultan Syarif Abdurrahman berlabuh istilahnya. Nah setelah itu beliau membangun tempat untuk ibadah. Beliau belum memikirkan tempat untuk seperti apa-apa ke depannya itu untuk menjadi Sultan ataupun beliau belum memikirkan seperti itu. Mungkin waktu berjalan pada saat itulah beliau membangun tempat ibadah. Nah disini yang kita duduk sekarang ini. Ya sebelum berbentuk masjid ini di awal dibangun itu bentuk musolah, surau. Jadi beliau membangun itu sebatas untuk ibadah pada waktu itu ayah daripada Sultan Abdurrahman mendirikan musolah atau surau. Kemudian dilanjutkan Sultan Abdurrahman meneruskan daripada pembangunan musolah itu sampai hingga menjadi Masjid Jami'i ini waktu jamannya Sultan Kasim Sultan yang pertama. Anak daripada Sultan Abdurrahman. Masjid Jami'i Sultan Abdurrahman itu merupakan simbol atau peletak dasar bangunan pertama di Puntianak. Awalnya berbentuk langgar, surau, orang bilang surau. Surau yang di dalamnya terdapat enam tiang. Di mana enam tiang tersebut sampai hari ini masih ada di dalam masjid. Jadi setelah Sultan Abdurrahman mendirikan surau dan kemudian lama-kelamaan barulah anaknya yang bernama Sultan Syarif Usman itu menjadikan surau itu menjadi masjid yang besar. Seperti yang sekarang ini, itu pada tahun 1821 sampai 1822 Masehi. Di saat itu awalnya hanya sebatas surau, tempat yang hanya digunakan untuk peribadatan di kala itu hingga berjalannya waktu surau berkembang menjadi sebuah masjid yang tak hanya digunakan sebagai tempat ibadah. Akan tetapi menjadi tempat yang strategis bagi Sultan Pertama Kadriyah yaitu Sultan Syarif Abdurrahman. Beliau mendirikan masjid sebagai pusat berkumpulnya banyak orang di kala itu. Mengingat lokasinya yang sangat strategis di tepian Sungai Kapuas. Awal memang tidak berubah menjadi jami Sultan Syarif Abdurrahman. Itu anak yang Sultan Usman itu. Saya memberi nama pada saat beliau membangun, memendirikan belum mungkin setahu saya belum ada nama ataupun kena itu. Jami Sultan Usman, meragirakan renovasi pemugaran, perluasan. Nah di beliau nama untuk menghormati beliau, abahnya, yaitu Sultan Syarif Abdurrahman hingga sekarang sampai saat ini. Dalam nilai-nilai kemasyarakat ini, beliau menitik beratkan pada konsep-konsep untuk bermasyarakat yang senantiasa bisa dipegang oleh siapapun. Baik itu agama apapun dan rasa apapun sehingga berdirinya beliau tidak pilih-pilih. Oh seharusnya di sini, di sini, di sini, subhanallah penentuannya, subhanallah beliau dapat di kota Pontianak. Nah pertama yang beliau realisikan adalah berdirinya sebuah masjid. Nah dengan masjid itu pengembangannya insya Allah akan meluas sekali. Nah dampaknya dalam hal ini subhanallah selayaknya, selayaknya ketika beliau membentuk karakter dalam suatu kota yaitu berdirinya kota Pontianak, beliau menggampuranan terus, harus begini, harus begini, tapi tidak. Tapi tidak, dari bawah terus ke atas, beliau menikmatinya daripada berjuangan untuk mewujudkan kota Pontianak yang betul-betul bermartabat, yang senantiasa karena siapapun ketika kesultanan itu berdiri, itu insya Allah kemakmuran akan didapati di sana. Aspek ekonominya, budayanya, semuanya dia akan dapatkan semuanya, semuanya akan dirasakan semuanya. Karena perpatokan dalam hal ini, di mana berdirinya sebuah kesultanan, disitulah sumber perekonomian akan bergerak dengan sendirinya semuanya. Sehingga akan terjalin, kalau sudah ekonomi bergerak dalam suatu kota, maka kemakmuran akan didapat dalam negeri tersebut. Seiring berjalannya waktu, juga berkembangnya zaman di era modern, Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman mengalami beberapa peramajaan guna memperkokoh fisik bangunan masjid ini. Beberapa sudut direnovasi, namun sama sekali tidak mengubah bentuk bangunan sejak awal didirikan. Di zaman kapanpun, di era manapun, keautentikan Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman tetap lestari menghiasi Sungai Kapuas. Kalau untuk Masjid Jami itu sudah pernah direnovasi, tetapi tidak mengubah daripada bentuk yang semulanya. Ada beberapa awalnya seperti ada bangunan model tower, itu yang tidak dilanjutkan oleh mungkin zaman kepemimpinan Sultan Kasim, kemudian dilanjutkan oleh adiknya Sultan Kasim itu menjabat sebagai sultan itu ditiadakan yang bangunan tower itu. Cuma kita tidak tahu apa makna daripada beliau tidak memakai tower itu sendiri yang sehingga pada saat ini bangunannya tanpa ada tower. Sebenarnya ada tower itu di sisi kiri-kanan Masjid Jami itu. Saya pertama tahu ini Masjid dibangun kecil, setelah itu dibesarkan lagi oleh sultan Tarif Usman, anak dari sultan Abdurrahman. Karena tahun 1808 beliau wapad. Berbagai pihak juga ikut serta mengupayakan kelestarian bangunan dan aktivitas keagamaan di Masjid ini agar tetap terjaga. Sebagai legitimasi bahwa Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman merupakan saksi bisul sejarah berdirinya kota Pontianak, Masjid ini dinobatkan sebagai jagar budaya. Tak hanya sejarah dan keberadaannya yang sangat penting bagi masyarakat kota Pontianak, Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman merupakan salah satu di antara seratus masjid terindah di negeri kita, Indonesia. Ya, sekarang sudah masuk dalam jagar budaya, termasuk keraton. Dan salah satu masjid terindah, seratus masjid terindah di Indonesia. Dengan konstruksi menggunakan kayu belian, kalau di kota Pontianak nyebutnya, atau kayu ulin. Dan itu berbahan kayu semua, dindingnya papan, atapnya juga atap sirap. Dan tahun 2015-2016 direstorasi, semuanya diperbaiki dengan dana bantuan dari APBN. Sehingga masjid ini sekarang berdiri kokoh. Jadi pada saat sekitar tahun 80-an itu, ini masjid dianggap sebagai peninggalan bersejarah. Jadi mungkin diambillah sama pemerintah, bukan diambil, jangkutnya pemerintah ikut serta dari jagar budaya itu. Pemugaran-pemugaran juga dilakukan pemerintah. Nah, terakhir tahun 2019 itu, ada restorasi masjidnya Mi'i ini. Restorasi masjid ini karena sebagian fondasi ada yang mulai turun karena labilnya tanah itu. Nah, ini juga di bawah sudah ditambah fondasi berbentuk coran-coran semen. Tapi, 95% masih asli dari zaman Sultan-Sultan dulu. Nah, sedangkan untuk pelestariannya, kita paling yang kita jaga bentuk aslinya, warna masjidnya itu kita jaga tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Tetap kuning-hijau menandakan kesan Melayu ya. Melayu juga, pengajian-pengajian juga kita sering lakukan. Memang dilakukan rutin, setiap badan mahrib, setiap hari kecuali malam Jumat. Kalau malam Jumat itu kita baca maulid. Maulid Nabi, yang kita baca itu Al-Barjanji. Al-Barjanji itu memang dari nenek-nenek itu orang. Dan juga ada ahad, ahad subuh juga ada, ada taklim itu. Dan juga pengembangan ke depannya, semenjak zamannya ini, kita juga membentuk, ada bayi tulmal itu. Bayi tulmal, kita kumpulkan dari donatur-donatur. Setiap bulan kita bagi beras, beras setiap lima kilo untuk seratus mestahik. Seratus mestahik, setiap bulan kita bagikan untuk jemaah masjid yang rutin, para imam masjid, para jemaah masjid yang kita anggap kurang mampu lah. Hingga saat ini, masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman terus bertahan dan berkembang. Sungguh aku begitu beruntung dapat sampai ke masjid yang didirikan dengan niat tulus dalam penyebaran Islam, sang pendiri. Masjid yang mampu menjadi naungan masyarakat Kalimantan Barat, terlebih khusus kota Pontianak. Saksikan episode berikutnya untuk mengetahui lebih dalam sosok dibalik berdirinya Kesultanan Kedriyah dan Masjid Jami. Dengan mengenal sang Sultan Pendiri kota Pontianak, ialah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, untuk menyelami jejak ulama di kota Pontianak setiap minggunya hanya di Nabawi TV. Sultan Abdurrahman itu ya memang dia meneruskan daripada abahnya, yaitulah Habib Husin. Ketika abahnya mensyirkan agama, kemudian wafat yang kemudian hari dilanjutkan oleh Sultan Abdurrahman itu sendiri, memang sama dakwahnya itu yang diutamakan kemudian perdagangan. Konsep yang dibawa oleh Sultan Abdurrahman di sini, beliau hijrah dari kota Mampawah masuk ke kota Pontianak di sini. Beliau meninggalkan orang tuanya yang ada di kota Mampawah, sampai menyisiri sungai masuklah kota Pontianak. Pertama yang beliau dirikan di sini adalah bukan kesultanan, bukan rumah yang inginkan. Seharusnya kalau beliau seorang, oh ini saya Sultan Powok, saya bikin istana dulu. Tapi beliau tidak, beliau membuat masjid dulu. Terima kasih telah menonton!